Cuaca panas dirasakan oleh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. BMKG kembali mengumumkan sederet wilayah berdasarkan lokasi Stasiun Meteorologi atau Badan Meteorologi di Indonesia pada Senin 1 Mei 2023 hingga 2 Mei 2023, dengan suhu maksimum harian selama 24 jam terakhir. Berikut 10 kota atau wilayah di Indonesia dengan cuaca yang panas. Urutan pertama dilaporkan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1, berlokasi di Medan dengan suhu maksimum sebesar 35,6 derajat Celcius. Urutan kedua dari Stasiun Geofisika Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan suhu maksimum sebesar 35,6 derajat Celcius. Pada urutan ketiga dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah dengan suhu maksimum 35,2 derajat Celcius. Keempat dari Stasiun Meteorologi Nangapinoh berlokasi di Melawi, Kalimantan Barat dengan suhu maksimum 34,8 derajat Celcius. Urutan kelima dari Stasiun Meteorologi Haiji Yasan berlokasi di Sampit, Kota Waringin Timur dengan suhu maksimum 34,8 derajat Celcius. Kemudian, urutan keenam dari Stasiun Meteorologi Sentani Jayapura dengan suhu maksimum 34,7 derajat Celcius. Ketujuh, dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh dengan suhu maksimum 34,6 derajat Celcius. Kedelapan, dari Stasiun Meteorologi Beringin Beritau Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan suhu maksimum 34,6 derajat Celcius. Kesembilan, dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 berlokasi di Tanggerang Selatan dengan suhu maksimum sebesar 34,5 derajat Celcius. Yang terakhir, dari Stasiun Meteorologi Nunukan, Kalimantan Utara dengan suhu maksimum sebesar 34,5 derajat Celcius. Itu dia Oke Zoner, 10 wilayah di Indonesia dengan urutan dari yang paling terpanas. Jangan lupa ikuti perkembangan beritanya di Oke Zoner.